Perkara dugaan korupsi payung elektrik di Masjid Agung Anur Pekanbaru hingga saat ini masih menjadi tanda tanya dan menghebohkan di tengah-tengah masyarakat. Perkara dugaan korupsi payung elektrik ini sebelumnya heboh di picu pernyataan SF Haryanto yang menyebutkan proyek tersebut bermasalah sejak awal tender, hingga dugaan tenaga ahli palsu. Namun belakangan setelah dilakukan penyelidikan oleh Kejati Riau dan memeriksa dokumen dan saksi-saksi. Kejati Riau menghentikan penyelidikannya dengan alasan tidak ditemukan tindak pidana, dan pihak rekanan juga telah mengembalikan kelebihan bayar tahun anggaran 2022. Dalam penyelidikan, kasih penyelidikan bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Riau, Iman Hilman, SHMH, Kamis 20 Juni 2024 mengakui tidak melakukan pemeriksaan terhadap SF Haryanto yang sebelumnya mengaku memiliki bukti-buktinya. Jaksa penyelidik telah melakukan permintaan keterangan dari pihak-pihak terkait dan ahli fisik, berikut permintaan dan pemeriksaan, serta analisa terhadap bukti dokumen-dokumen pelaksanaan pembangunan payung elektrik Masjid Raya Anur Provinsi Riau tahun anggaran 2022. Hasil penyelidikan belum ditemukan adanya peristiwa pidana, sehingga menurut kami pemeriksaan terhadap SF Haryanto tidak diperlukan, ujar Iman Hilman. Belum 100% selesai, kita harus kontrak. Kalau belum 100% selesai, berarti belum selesai sepenuhnya. Belum optimal kerja itu selesai. Tahun kini diselesaikan oleh BPN. Terkait kenapa Pak SPF tidak diperiksa, kami menganggap dari keterangan yang ada sudah cukup, Pak. Karena dengan biaya yang terkait, kami tidak diperiksa semua. Dari objanya, dari biaya terkaitnya, BPK-nya, kontaktornya, kontaktor penawasnya, termasuk tenaga anginya, yang kemudian mendapatkan BPK. Sudah kami periksaan, artinya dari situ kami sudah mendapatkan kesimpulan dan temuan kerjainya sudah dikembalikan. Jadi, saya kira penyelidik waktu itu tidak merasa perlu, karena tempuhnya sama kan, sudah dikembalikan juga. Jadi, kami tidak menganggap tidak perlu untuk kemudian memanggil Pak SF Haryanto. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih.